selamat datang di channel yang keren ini sebelum kita mulai siapkan dulu buku catatan dan pulpen anda segera hidupkan komputer anda dan kita berdoa semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas kali ini tidak berlama-lama marilah kita mulai saja pelajaran kali ini check it out oke guys di video yang lalu kita sudah membahas cara membuat grafik batang grafik garis dan gabungan dari keduanya kali ini kita akan membahas cara membuat grafik lingkaran disini ada data-data yang harus kita buat grafik lingkarannya cara membuat grafik lingkaran itu mudah tahap pertama adalah kita mengklik dulu datanya kita blok dulu semua datanya kemudian insert cari yang pie kita pilih yang 2D aja dulu 2 dimensi setelah ini kita ingin angkanya keluar dan kategorinya keluar caranya gimana kita pilih dulu yang presentase karena kita mau lihat juga presentasenya berapa klik yang ada prosennya ini setelah itu kategori kita keluarkan kita masukkan dengan cara nah di salah satu grafik ini kita klik kanan kemudian format data label nah klik yang centang yang kategori name plus nah ini setelah jadi kita tinggal rapikan saja sampai dia bagus nanti rekan-rekan akan tahu sendiri gimana supaya dia bisa masuk ke dalam atau tetap di luar seperti ini tarik nanti rekan-rekan bisalah sekalian nah ini sudah kita tarik semua jadi ada di dalam kemudian setelah itu bagaimana biar ini lebih dekat bisa juga kita tarik nah ini juga bisa kita tarik lagi biar lebih kotak kelihatannya ya nah biar lebih cantik lah berarti ini disini ini kalau kurang gede tinggal ini aja tarik disini ya kalau kurang gede tarik ke bawah jadi gampang main tarik-tarikan aja disini nah terus kita sebenarnya pengen nih apa gimana sih caranya ini supaya bukan berwarna putih kita pengen warna lain caranya gampang tinggal klik disini klik bagian yang kosong kemudian klik kanan format chart area nah di file ini kita lihat nah ini di file ini kita pilih yang solid file file nah cari kalau tadi kita kasusnya kita mau nyoba yang ini nah kita klik aja yang ini ya dan close jadi rekan-rekan bisa pilih disini warnanya yang sesenang sesukanya disini ada disini ya dan close kemudian ya ini kita pengen warnanya berbeda bisa tinggal klik dua kali kemudian file solid file kita warna misalkan mau warnanya kuning yang eh ini terus setelah itu gimana cara merubah ikan fontnya kecil nih hurufnya kita merubah gimana caranya tinggal klik nah bagian situ nah pilih yang kita ke home kemudian ini tambahin aja ini juga kamu ngerapin tinggal tarik posisinya dan ini misalkan pengen gede hurufnya juga tinggal klik aja salah satu nah kemudian tambahin 11 12 kalau ini kecil pengen kecil klik nah kemudian kecilin atau mau dikasih apa namanya garis di bawah underline klik oke selesai gak nyampe 5 menit kita sudah membuat grafik lingkaran yang cantik yang manis untuk dilihat oke guys sekian materi kali ini yaitu cara membuat grafik lingkaran semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan sekali lagi mohon segera praktekan di rumah supaya rekan semua bisa mahir dalam membuatnya akhir kata terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi membangun channel ini supaya lebih bermanfaat bagi orang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan jangan lupa bahagia sub indo by broth3rmax